Halo selamat malam, selamat pagi dan selamat siang semuanya Jumpa lagi bersama saya di channel seputar rongsok Dimana channel ini mengasih tutorial seputar rongsok dan edukatif juga informatif Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membongkar 1 unit jet pump ya seperti ini Dan jet pump ini saya memborongnya dengan harga 200 ribu teman-teman Untung apa rugi, saksikan video ini sampai selesai supaya teman-teman tidak gagal paham Dan tahu ya berapa hasil dari 1 unit jet pump ini teman-teman Untuk posisi ya seperti ini ya teman-teman, untuk kelengkapan dari mesin pompa air ini ya teman-teman Dan ini 2 corong ya teman-teman, ini jet pump yang besar ya Jadi ini bukan semi teman-teman, ini jet pump ya Nah di bagian atas juga ada kuningan ya teman-teman, seperti ini ya walaupun kecil ini lumayan nanti kita bongkar Dan untuk gulungannya seperti ini ya lumayan agak besar teman-teman Baik kita timbang dulu ya sebelum kita bongkar Nah ini kita timbang dulu berapa ya teman-teman Nah untuk berat sebelum dibongkar ini ada 25 kg teman-teman Nah ini kita proses ya untuk pembongkaran Dan yang pembongkar masih Kang Arsudin teman-teman Nah ini kita angkat untuk buat penutup ya Penutup dari jet pump ini teman-teman Ini barang sebenarnya masih hidup ya teman-teman Namun karena di perkampungan ini tidak begitu laku teman-teman Karena ini harus memakai listrik tegangan tinggi ya Jadi 2 paket seperti itu teman-teman Kalau 1 paket ini tidak kuat ya Nah ini untuk penutupnya kita bongkar ya teman-teman Seperti ini ini bau 8 nya Nah ini untuk baut ya sudah terbongkar Nah ini kita angkat ya teman-teman Untuk penutupnya ya Namun karena ini tidak lama digunakan teman-teman Jadi agak sedikit susah juga ya Jadi dia berkarat teman-teman Nah ini kita gores dulu ya Takutnya ini aluminium teman-teman Nah ini kita gores Dan lihat ini asli ya teman-teman Isinya tembaga ya Kita lanjut untuk proses pembongkaran Nah ini di bongkar dulu untuk bagian kabel ya teman-teman Nah ini dibongkar dulu untuk bagian kabel ya teman-teman Seperti ini Hanya menggunakan kolok dipukul saja ya teman-teman Namun ini harus pas pertengahan ya teman-teman Untuk pemotongannya ya Ini lumayan agak susah juga ya Karena memang ini Sudah lama tidak dipakai teman-teman Jadi agak berkarat seperti itu ya Jadi dia rapat seperti itu teman-teman Nah ini masih proses untuk pemotongan Lembaganya ya Ini masih ada yang nyangkut teman-teman Nah ini sudah terbongkar ya Nah kalau sudah terbongkar ya teman-teman Kita tinggal memukul-mukul saja Seperti ini ya Dipukul-pukul jadi dia keluar ya teman-teman Tetapi ya seperti biasa Di jenis barang-barang rongsokan ini Kita harus benar-benar telaten ya teman-teman Jadi benar-benar harus sabar seperti itu teman-teman Apalagi kalau yang baru terjun ya Belum terbiasa Nah ini ya sudah keluar teman-teman Untuk kembangannya ya Nah ini seperti ini ya Cukup berat teman-teman Nah ini kita pukul lagi yang sebelahnya ya Seperti ini Kita keluarkan untuk tembakannya Nah ini dia teman-teman Sudah keluar semuanya Ini hanya sedikit kotor ya Kita bersihkan teman-teman Untuk jenis tembaga ya Dan ini untuk jenis kuningannya Seperti ini ya teman-teman Dan ini untuk aluminium atau tebelannya ya Dan besinya teman-teman Ini sudah selesai ya semua teman-teman Kita langsung ke penimbangan Kita timbang untuk besi ya teman-teman Ini untuk besinya Dan ini untuk tembaga Untuk tembaga ini ada 1 kilo Dan ini untuk tebelannya ya Untuk tebelan Ini dapat 0,8 Dan ini kuningannya ya teman-teman Untuk kuningan ini dapat 0,2 Baik kita rincikan ya teman-teman Untuk besi 22 kilo x 5200 jumlahnya 114.400 Tembaga 1 kilo x 110.000 jumlahnya 110.000 Dan tebelan 0,8 0,8 x 23.000 jumlahnya 18.400 Kuningan 0,2 x 65.000 jumlahnya 13.000 Dan total keseluruhan ini dapat 255.800 Nah ini saya memborongnya dengan harga 200.000 Berarti ada sisa 55.000 Teman-teman ya ini ada buat yang membongkar Untuk hasil jet pump Yang berat sebelum dibongkar Ada 25 kilo Hasilnya 255.000 Tetapi ya Ini harga Harga penerimaan saya ya teman-teman ya Teman-teman bisa mengalihkan ke harga Penerimaan Atau penjualan teman-teman masing-masing Di sini hanya Membongkar dan Berincikan ya untuk hasilnya ya teman-teman Semoga bermanfaat buat teman-teman Oke Saya akhiri Kita ketemu di video berikutnya Berikutnya